ini area ini area porong pusat yukono, belum ada keringacon Tadi saya lewat Lampu Merah Saga, dua kanan Gunung Belagri Dan tumbuhnya di Kampus St. Paul Kampus St. Paul Dan ke depan sana Itu mau menuju ke Gunung ya Mau saya kasih tau Teman-teman Sempat terbaik buat Melihat sunset di Sorong, Papua Barat Oke, kita lanjut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terus, guys. Kanan dirinya. Terus, guys. Biasanya, guys, kalau sore di sini tuh ramai sekali. Teman-teman dari Torong banyak yang main di sini. Ini tempatnya nggak kayak gini. Ini masih hebat. Bisa naik ke atas karena. Tapi sekarang sudah dibatasin. Dilarang. Ya, inilah tempat terbaik. Untuk menikmati sore hari. Menikmati sunset. View terbaik buat dapat sunset di sini. Di Sorong. Papua Barat. Karena di sini saya perginya siang. Jam setengah satu. Habis pulang, mungkin mau salat dulu. Dari Ajan. Dari Bot Pemandang. Nanti saya kasih tunjuk. Yang waktu saya dapat-dapat sunsetnya. Saya tunjukin. Dapatkan sunset di sini. Di akhir video. Makanya nanti nonton sampai habis. Supaya kalian bisa lihat. Sunset terbaik. Nah. Kalau yang kesini. Di sini ini tempat wisata alamnya di Sorong. Namanya Pal Putih. Saya sudah pernah kesana. Cuman. Tempatnya kurang menarik. Tapi trekkingnya lumayan asik. Kapan-kapan mau ngecam di atas. Sama teman-teman. Tapi belum ada waktu. Namanya Pal Putih. Ada. Dua tempat yang. Yang. Bagus banget. Pokoknya adem banget. Bukan adem hawanya. Tapi. Kalau orang jauh bilang itu sumilir. Sumilir angin. Namanya pintu angin tempatnya. Gini katakan pintu angin. Kalau tidak salah pintu angin itu di sini. Di sini. Di sini. Dikit pertama. Dikit pertama sebelum. Dikit anak dunia. Di sini pintu angin. Di sini pintu angin. baru banget pekinya kurang lebih trekkingnya ya 30 menit kali dua satu jam lumayan selamat menikmati